Pemirsa kembali di kabar pagi, pada segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar pilihan daerah dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan bergabung bersama dengan Firda Jumardi dari TV One Biro Makassar dan juga Danita Riyadini dari TV One Biro Yogyakarta. Kita akan terlebih dahulu ke Biro TV One Makassar, ada Firda Jumardi di sana. Selamat pagi Firda, kalau dari Biro Makassar ada informasi menarik apa untuk pemirsa di hari Rabu ini? Selamat pagi Indi dan juga pemirsa, dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama ini, satu keluarga di Babulu Laut, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, diduga dibunuh oleh tetangganya sendiri. Warga desa Babulu Laut, RT 18, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, digegarkan dengan pembunuhan satu keluarga. Para korban ditemukan dalam kondisi tewas di tiga ruangan berbeda. Identitas kelima jenazah yang menjadi korban pembunuhan tersebut, WL 34, tewas dengan luka bacok di seluruh tubuh. Korban ditemukan di ruang depan. SW 34 tahun istrinya, serta FD 12 tahun dan ZA, Palita, berusia 2,5 tahun tewas di dalam kamar belakang. Sedangkan JR 15 tahun ditemukan meregang nyawa di kamar depan. Pelaku JR yang berumur 15 tahun diketahui merupakan tetangga korban, yang masih berstatus sebagai pelajar SMK. Pengakuan tersangka di hadapan penyidik, aksi pembunuhan dilakukan dalam kondisi mabuk minuman keras. Polisi pun masih mendalami motif pelaku menghabisi tetangganya ini. Begitu ketahuan bapaknya, kemudian membunuh bapaknya. Kemudian anaknya teriak, kemudian dibunuh sekalian ada lima orang. Berarti tersangka ini memang sudah bawa parang ke rumah. Sudah bawa parang di rumah. Untuk korban sekarang? Untuk korban sudah kita emankan di rumah sakit untuk dilaksanakan kusum. Dan hari ini, kemauan dari pihak kualitas korban untuk bisa dimatangkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polda Gorontalo meringkus seorang guru honorer di salah satu SMP di Gorontalo. Karena diduga melakukan sodomi terhadap empat siswanya. Namun kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah M.A.L. pelaku pelecehan seksual terhadap muridnya. Ia ditangkap atas dugaan kasus sodomi terhadap empat orang siswanya. Kasus ini terungkap setelah satu orang korban mengadukan ke orang tuanya sehingga langsung dilaporkan ke Polda Gorontalo. Setelah melakukan pemeriksaan saksi, terungkap pelaku melakukan aksi bejatnya tersebut sejak bulan November 2023 kemarin. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini karena kemungkinan masih ada korban lainnya. Demikian informasi dari Biro Makassar, kembali ke Jakarta, Indi.